Intro Sebelum pertandingan pertama Kochi di Liga Sky Beto bersama Tranmere Rovers, Kochi melakukan press conference. Anakasu Kochi akan berhadapan dengan Swindon Town. Mora, striker muda kami, mencetak gol pada menit-menit awal pertandingan. Mora memiliki ruang kosong di luar kotak penalti, penyelesaian yang sangat api, tendangan kaki kanan yang begitu keras. Swindon Town berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-13. Center Pekasuan Kochi kewalahan saat Khan melakukan sprint ke arah depan. Haukes, pemain sayap kanan kami, berhasil memanfaatkan kesalahan pemain Swindon Town pada menit ke-17, sehingga tendangan kaki-kirinya tidak mampu dihalau oleh keeper. Haukes membalas selebrasi yang dilakukan oleh pemain Swindon Town tadi. Kochi mengapresiasi gol tersebut. Hendry, pemain center midfielder kami berhasil mencetak gol pada menit ke-34. Ia memanfaatkan mentahan bola dari syutingnya sendiri dengan melakukan sendulan ke gawang. Kami unggul dua gol dari Swindon. Kami unggul dua kali, memanfaatkan gol tersebut. Kemudian berhasil menanggul tersebut. Kami unggul tersebut adalah pemain yang berhasil. Haukes lagi-lagi memperbesar keunggulan dengan mencetak cool menggunakan kaki kirinya. Kali ini tendangan dari luar kotak penalti. Melalui serangan balik, Mora, striker muda kami memperbesar keunggulan di menit ke-6. Tendangan kaki kanannya begitu keras. Keeper terlambat mengantisipasi bola. Mora melakukan selebrasi ala Ronaldo. Alstein lagi-lagi mencetak gol pada menit ke-81, memperkecil ketertinggalan Swindon. Alstein berselebrasi mengarah ke kamera. Skor bertahan hingga berakhirnya pertandingan. Tidak, itu selalu akan menjadi pertandingan yang keras. Tapi akhirnya mereka hanya mempunyai lebih kualitas. Ini adalah result yang bagus untuk mereka. Mereka ini telah memberi kami banyak alasan untuk memperkenalkan kegiatan dia, bukanlah, Stuart? Tidak, dia melakukan semuanya hari ini. Energi, kegiatan, kegiatan dan kegiatan terlambat hanya terlambat untuk mencetak. Itu adalah display yang sangat bagus. Asuhan Kochi akan berhadapan dengan Blackpool dalam kompetisi Karabaukak. Kami bermain tandem. Pada menit ke-7, Hansen mendapatkan peluang. Namun, Grimshaw, keeper Blackpool, masih bisa mengantisipasi tendangan Hansen. Pada menit ke-11 dan ke-12, kami mendapatkan ancaman dari Blackpool. Beruntung, Giles mengantisipasi dengan baik. Giles berhasil melakukan dua set beruntun. Menit ke-17, kami nyaris mencetak gol. Namun, pertahanan yang baik dilakukan oleh pemain Blackpool. Giles lagi-lagi melakukan save pada menit ke-41. Terlihat, Kochi memberikan instruksi di pinggir lapangan pada menit ke-57. Kemudian, gol tunggal tercinta setelah sepak bojok kami. Grimshaw blundar, sehingga bola masuk ke Gawa. Terima kasih telah menonton! Save terus dilakukan Giles pada menit ke-64 hingga ke menit ke-69. Beruntung sekali keeper kami bermain pada performa tertingginya. Menit ke-85 merupakan ancaman besar bagi Trenbender Rovers. Skor bertahan hingga berakhirnya pertandingan. Kami berhasil memenangkan pertandingan pertama kami di Karaboka. Usai pertandingan, dikarenakan usia dan posisi Jennings, Kochi memutuskan untuk menjualnya ke Sultan United dengan harga 190 ribu dolar. Tibalah di pertandingan kedua di Liga. Kami akan berhadapan dengan Walsall. Kami memiliki poin yang sama. Bermain di tandang, kami percaya diri bisa memenangkan pertandingan kali ini. Melalui skenario serangan balik, Hawkes berhasil mencetak gol pada menit ke-31. Sato. Sato. selamat menikmati dan ya, Hansson berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-39 ia melakukan syuting ke sudut kanan gawang Walsall Mora hampir mencetak gol pada menit ke-52 sayangnya bola masih lebar Pada menit ke-68 Hawkes dilanggar di kotak penalti Alhasil pemain Walsall mendapatkan kartu kuning dan penalti dieksekusi dengan baik oleh Mora selamat menikmati Lagi-lagi serangan balik kami membuahkan gol pada menit ke-75 Gol diciptakan oleh Mora One on one dengan keeper Serta penyelesaian yang baik saat melakukan syuting Kong Wei mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-84 Tendangan dari luar kotak penalti tak mampu galsip dengan baik Pertandingan berakhir dengan skor 1-4 Tim Aslan Kochi berhasil menang pada match kedua di Sky Bet League Tour Setelah menjual Jennings Kochi memutuskan untuk merekrut dua pemain muda lagi untuk mengisi lini tengah Kochi merekrut Julian Jensen, pemain Belanda dengan status region Berusia 18 tahun dengan OVR 62 Jensen bermain pada posisi center midfielder Kochi tertarik dengan pemain Asia yang bermain di posisi center attacking midfielder Hanshiro Ishikawa Berasal dari Jepang Dia berstatus free agent berusia 18 tahun dengan OVR 60 Dia akan menjadi opsi kedua yang menempati posisi AMF Menggantikan Hansen Saat ini Kochi tinggal mencari pemain sayap kanan muda untuk melengkapi skuadnya Kita lihat perburuannya pada transfer kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Sampai jumpa di episode selanjutnya